Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampak-nampayan Penerapan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Banjarmasin diperketat Salah satu syaratnya adalah warga luar yang akan masuk ke Banjarmasin harus memperlihatkan kartu pernah melakukan tes swab Nah hasilnya negatif, jika ada bisa memperlihatkan persyaratan tersebut maka akan dilakukan tes swab antigen di tempat Penerapan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Banjarmasin diperketat Salah satu syaratnya adalah warga luar yang masuk ke Banjarmasin harus memperlihatkan kartu pernah melakukan tes swab Nah hasilnya negatif, jika ada bisa memperlihatkan persyaratan tersebut maka akan dilakukan tes swab antigen di tempat Begitulah yang dilakukan petugas yang terdiri dari Poresta Banjarmasin, tim gabungan dari Kodim 1007 Banjarmasin Satpol PP One Dishub Banjarmasin di posko penyekatan PPKM level 4 di perbatasan Palanam Jalan Ayani Banjarmasin Malam Rabu 24 Agustus 2021 Badi Kota Banjarmasin, Ibnu Sina pun turut memantau jalannya penyekatan One penerapan tes swab antigen tersebut Kepala Inas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahliria di SHMH, Wahid Akuni Prima TV, memadahkan Dalam kegiatan penyekatan ini disediakan 250 rapi tes antigen Jika nantinya ada didapati warga luar yang terkonfirmasi positif COVID-19 Maka akan dikoordinasikan dengan pihak terkait sesuai domisi ilinya Jadi kalau malam ini kita temukan ada yang positif Langkah yang kita lakukan yaitu mengedukasi yang bersangkutan Yang kedua tentu menisolasi yang bersangkutan secara mandiri Dan kita informasikan juga kepada tim Satya Selurahan Dan tentu yang ketiga hal yang paling penting adalah Melakukan pelacakan kontak eratnya siapa saja Nah itu makanya malam ini tim kita ada tenaga tracer yang ikut serta dalam Ya upaya penguatan TNI malam hari ini yang didukung oleh Satu PP, TNI, dan Polri Serta Dinas Berhubungan Pak misalnya yang positif warga luar kotak ya Bapak? Yang positif warga luar kotak kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat Dimana dia berdomisili Kalau dia di Marabahan kita kontakkan di Marabahan Supaya ini dilakukan pelacakan Terhadap orang ini karena hasilnya positif Sepanjang dia tidak pergi jalan Ada berapa yang siapkan malam ini Pak? Kita menyediakan malam hari ini 250 rapitis antigen Dan nanti kita evaluasi kumpulkan secara keseluruhan Berapa yang positif Kalau disini tadi sudah kita lihat Ada 25 Alhamdulillah Semuanya negatif Dalam kegiatan di perbatasan jalan Ayanipal 6 ini Ada sebanyak 25 warga luar yang dilakukan tes swab antigen Namun seberatan hasilnya negatif Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati!